Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan untuk berbagi kisah penuh hikmah dan inspirasi Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan sebuah cerita unik dari sosok legendaris yang tak asing lagi yaitu Abu Nawas Cerita ini berjudul Trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Mari kita simak bersama-sama bagaimana Abu Nawas dengan kecerdasannya mampu menyelesaikan tantangan yang tampaknya mustahil Sahabat-sahabat sekalian Abu Nawas dikenal karena kecerdikannya yang seringkali mengundang tawa dan kekaguman Dalam cerita ini Abu Nawas diberi tantangan oleh Raja untuk menghitung bulan di siang hari Sebuah tugas yang tampak tidak mungkin Namun dengan kebijaksanaan dan kecerdikannya Abu Nawas mampu menemukan cara yang tak terduga untuk menyelesaikan tantangan tersebut Cerita ini mengajarkan kita bahwa dengan kecerdikan dan berpikir di luar kebiasaan kita bisa mengatasi masalah yang bahkan tampak mustahil sekalipun Cerita lucu Trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Pada suatu hari Raja yang selalu terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas memutuskan untuk mengujinya kembali Kali ini Raja memikirkan sebuah tantangan yang menurutnya mustahil untuk diselesaikan seorang Abu Nawas Dengan senyum yang licik di wajahnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana Wahai Abu Nawas Kata Raja sambil duduk di singgah sananya Aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya Kali ini aku memberimu tugas yang sangat sulit Aku ingin kamu menghitung berapa jumlah bulan di langit Tapi kamu harus melakukannya di siang hari Para pejabat yang mendengar perintah itu tersenyum penuh arti Merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal Bagaimana mungkin bisa menghitung bulan di siang hari Karena bulan tidak terlihat Namun Abu Nawas dengan sikap tenang dan santanya Tersenyum kecil dan berkata Baginda hamba akan segera melaksanakan tugas ini Mohon beri hamba waktu sebentar Raja yang penasaran Menganggut setuju Dan Abu Nawas segera beranjak keluar dari istana Tak lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa sebuah cermin besar Yang dipegang dengan sangat hati-hati Para pejabat istana mulai saling pandang Bingung dengan apa yang direncanakan seorang Abu Nawas Sesampainya di depan Raja Abu Nawas berkata Baginda izinkan hamba untuk menggunakan cermin ini Sebagai alat bantu untuk menghitung bulan di siang hari Raja semakin penasaran Bagaimana caranya Abu Nawas Jelaskanlah padaku Abu Nawas selalu mengangkat cermin tersebut ke arah matahari Dan memantulkannya ke arah sebuah danau yang terletak di dekat istana Sinar matahari yang terpantul di permukaan air Menciptakan bayangan gula terang yang menyerupai bulan Sambil tersenyum lebar Abu Nawas berkata Lihatlah Baginda Di permukaan danau itu kita bisa melihat bulan di siang hari Dan menurut penglihatan hamba bulan ini hanya ada satu Raja terdiam sejenak Terpesona dengan kecerdikan Abu Nawas Dia kemudian tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu memang tak pernah kehabisan akal Kamu berhasil memenuhi perintahku dengan cara yang sangat cerdik Meskipun tampaknya mustahil kamu bisa menemukan bulan di siang hari Aku benar-benar kagum padamu Para pejabat yang sebelumnya yakin bahwa Abu Nawas akan gagal Kini hanya bisa menganggu dan ikut tertawa Seolah-olah sedang mengakui kecerdikan Abu Nawas yang sangat luar biasa Raja yang merasa sangat senang dan jawaban kreatif Abu Nawas Memberinya hadiah yang besar sebagai bentuk penghargaan dan Abu Nawas Seperti biasa menerima hadiah itu dengan penuh rasa syukur Sambil tetap merendahkan hati Dan sejak saat itu cerita tentang trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Menyebar ke seluruh negeri Menjelah tertawaan dan pelajaran bagi banyak orang Setelah berhasil memukau sang raja dan para pejabat istana Dengan triknya dalam menghitung bulan di siang hari Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri Namun kecerdikan Abu Nawas tak selalu menyenangkan bagi semua orang Di antara para pejabat istana Ada beberapa yang merasa iri dan tidak suka melihat Abu Nawas Terus mendapatkan pujian dari sang raja Salah satu pejabat yang sangat iri adalah Menteri yang bernama Fadil Seorang pria yang selalu merasa bahwa Dia lebih pantas mendapatkan penghargaan dari raja Dia merasa direndahkan karena setiap kali raja memberikan tugas sulit kepada Abu Nawas Abu Nawas selalu bisa menyelesaikannya Dengan cara yang tak terduga Fadil pun mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas Jadi suatu hari Menteri Fadil datang ke raja dengan sebuah rencana licik Baginda kata Fadil Sungguh menakjubkan melihat bagaimana Abu Nawas bisa menemukan bulan di siang hari Namun bukankah lebih menantang jika baginda memintanya untuk menemukan bulan di malam hari Tetapi dalam kondisi di mana bulan tak terlihat sama sekali Raja yang tertarik dengan ide tersebut Langsung memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas kata raja Kali ini aku ingin melihat apakah kecerdikanmu benar-benar tanpa batas Aku menantangmu untuk menemukan bulan di malam hari Namun dalam kondisi di mana bulan tidak tampak di langit karena tertutup awan yang tebal Abu Nawas yang mendengar tantangan itu tersenyum tipis Dia tahu bahwa ini adalah cara Menteri Fadil untuk menjatuhkannya di hadapan sang raja Tetapi dia tetap menerima tantangan tersebut Baginda kata Abu Nawas dengan tenang Hamba akan mencoba memenuhi perintah ini dengan sebaik-baiknya Izinkan hamba mempersiapkan sesuatu Jadi malam itu ketika langit benar-benar gelap Dan bulan tak terlihat sama sekali karena tertutup awan Abu Nawas kembali ke istana Dia membawa sebuah lentera kecil yang dinyalakan dengan sangat hati-hati Abu Nawas kemudian mendekati raja dan berkata Baginda hamba telah membawa bulan yang Baginda minta Raja yang melihat lentera itu tertawa kecil Abu Nawas apakah kamu bercanda itu hanya sebuah lentera bukanlah bulan Namun dengan senyum penuh arti Abu Nawas menjawab Baginda di malam yang gelap gurita ini Sinar lentera ini adalah cahaya yang paling terang Seperti bulan yang ada di langit dan menerangi kegelapan Meskipun bulan tak tampak di atas sana Cahayanya tetap ada di bumi ini Sama seperti lentera kecil ini Jadi pada malam seperti ini Lentera ini bisa dianggap sebagai bulan yang menerangi jalanan kita Raja terdiam Lalu tiba-tiba raja tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu benar-benar pintar Sekali lagi kami berhasil menjawab Tantangan dengan cara yang luar biasa Meskipun bulan tidak terlihat Kamu telah menemukan cara untuk menghadirkannya Dengan analogi yang begitu sederhana dan sangatlah cerdas Para pejabat yang mendengar penjelasan Abu Nawas pun Ikut tertawa Kecuali Menteri Fadil Yang semakin kesal karena rencananya gagal kembali Raja yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Kembali memberinya suatu penghargaan Dia juga mengingatkan para pejabat Bahwa kecerdasan dan kreativitas adalah kualitas yang sangat berharga Yang bisa membawa kita pada solusi dari masalah-masalah yang tersulit sekalipun Setelah kejadian itu Nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri Rakyat pun semakin mencintai dan mengagumi sosok Abu Nawas Yang selalu bisa membawa kebahagiaan dan pelajaran berharga melalui kisah-kisahnya Bahkan Raja yang biasanya penuh dengan tantangan Kini lebih sering meminta nasihat dari seorang Abu Nawas Bukan hanya untuk hiburan Tetapi juga untuk kebaikan negeri Setelah Abu Nawas berhasil Menyelesaikan tantangan dari sang Raja Untuk menemukan bulan di malam yang gelap bulita Dengan menggunakan lantera sebagai pengganti bulan Raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya Ia tersenyum lebar dan berkata kepada Abu Nawas Engkau memang luar biasa Aku telah berulang kali menantangmu Dengan tugas-tugas yang mungkin nampak sangatlah mustahil untuk diselesaikan Namun engkau selalu berhasil menyelesaikannya Dengan cara yang tak terduga Dan penuh dengan hikmah Para pejabat istana Yang sebelumnya meremehkan Abu Nawas Kini tidak bisa berkata apa-apa lagi Bahkan Menteri Fadil Yang awalnya berencana menjatuhkan Abu Nawas Dengan tantangan ini Terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas Meski dalam hatinya masih tersimpan rasa iri Raja pun kemudian melanjutkan Aku belajar dari dirimu Abu Nawas Bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang biasa Seringkali kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda Dan menemukan solusi di tempat yang tak terduga Engkau telah menunjukkan kepada kami Bahwa akal yang cerdas Dan hati yang tenang Bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Abu Nawas tersenyum penuh kerendahan hati Dan berkata kepada Baginda Hamba hanya berusaha Menggunakan karunia akal Yang Allah telah berikan kepada hamba Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar Dan menemukan hikmah baru di dalamnya Hamba bersyukur bisa menjadi bagian dari istana Yang selalu mendorong hamba untuk berpikir kreatif Dan berani menghadapi hal-hal yang tampaknya sangatlah mustahil dikerjakan oleh seorang manusia Raja merasa terkesan Dengan sikap rendah hati seorang Abu Nawas Sebagai tanda penghargaan Raja memberikan sebuah hadiah yang lebih besar dari biasanya Dan kali ini hadiah itu berupa sebuah rumah kecil yang nyaman di dekat istana Agar Abu Nawas bisa lebih dekat dengan sang raja Dan terus memberikan nasihat bijaknya Dengan hati yang penuh rasa syukur Abu Nawas menerima hadiah itu Namun ia tetap hidup sederhana Tidak pernah memamerkan kekayaan yang ia miliki Ia terus menjalani kehidupannya Dengan penuh hikmah Dan kecerdikan Membantu siapapun yang datang kepadanya Dengan masalah atau pertanyaan Kisah tentang trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Menjadi salah satu legenda yang paling terkenal di negeri itu Diceritakan dari generasi ke generasi Melalui cerita ini Orang-orang belajar tentang pentingnya berpikir kreatif Bersikap tenang dan menghadapi tantangan Dan selalu mencari solusi Dengan cara yang bijak Dan juga cerdas Abu Nawas pun hidup bahagia Dan terus dikenang sebagai sosok Yang tidak hanya pintar dan cerdik Tetapi juga rendah hati Dan penuh hikmah Dan setiap kali orang-orang menghadapi masalah yang sulit Mereka akan mengingat Abu Nawas Dan berkata Jika Abu Nawas bisa menemukan bulan di siang hari Maka kita pun bisa menemukan solusi dari masalah kita Tamat Cerita lucu Trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Pada suatu hari Raja yang selalu terkesan Dengan kecerdikan Abu Nawas Memutuskan untuk mengujinya kembali Kali ini Raja memikirkan sebuah tantangan Yang menurutnya mustahil Untuk diselesaikan seorang Abu Nawas Dengan senyum yang licit di wajahnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana Wahai Abu Nawas Kata Raja sambil duduk di singgah sananya Aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya Kali ini aku memberimu tugas yang sangat sulit Aku ingin kamu menghitung berapa jumlah bulan di langit Tapi kamu harus melakukannya di siang hari Para pejabat yang mendengar perintah itu tersenyum penuh arti Merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal Bagaimana mungkin bisa menghitung bulan di siang hari Karena bulan tidak terlihat Namun Abu Nawas Dengan sikap tenang dan santanya tersenyum kecil Dan berkata Baginda hamba akan segera melaksanakan tugas ini Mohon beri hamba waktu sebentar Raja yang penasaran Menganggut setuju Dan Abu Nawas segera beranjak keluar dari istana Tak lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa sebuah cermin besar Yang dipegang dengan sangat hati-hati Para pejabat istana mulai saling pandang Bingung dengan apa yang direncanakan seorang Abu Nawas Sesampainya di depan Raja Abu Nawas berkata Baginda izinkan hamba untuk menggunakan cermin ini Sebagai alat bantu untuk menghitung bulan di siang hari Raja semakin penasaran Bagaimana caranya Abu Nawas Jelaskanlah padaku Abu Nawas lalu mengangkat cermin tersebut ke arah matahari Dan memantulkannya ke arah sebuah danau yang terletak di dekat istana Sinar matahari yang terpantul di permukaan air Menciptakan bayangan gula terang yang menyerupai bulan Sambil tersenyum lebar Abu Nawas berkata Lihatlah Baginda Di permukaan danau itu kita bisa melihat bulan di siang hari Dan menurut penglihatan hamba Bulan ini hanya ada satu Raja terdiam sejenak Terpesona dengan kecerdikan Abu Nawas Dia kemudian tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu memang tak pernah kehabisan akal Kamu berhasil memenuhi perintahku dengan cara yang sangat cerdik Meskipun tampaknya mustahil Kamu bisa menemukan bulan di siang hari Aku benar-benar kagum padamu Para pejabat yang sebelumnya yakin bahwa Abu Nawas akan gagal Kini hanya bisa menganggu dan ikut tertawa Seolah-olah sedang mengakui kecerdikan Abu Nawas yang sangat luar biasa Raja yang merasa sangat senang Dan jawaban kreatif Abu Nawas Memberinya hadiah yang besar Sebagai bentuk penghargaan Dan Abu Nawas Seperti biasa Menerima hadiah itu Dengan penuh rasa syukur Sambil tetap merendahkan hati Dan sejak saat itu Cerita tentang trik Abu Nawas Menghitung bulan di siang hari Menyebar ke seluruh negeri Menjelah tertawaan Dan pelajaran Bagi banyak orang Setelah berhasil Memukau sang raja Dan para pejabat istana Dengan triknya Dalam menghitung bulan di siang hari Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri Namun Kecerdikan Abu Nawas Tak selalu Menyenangkan bagi semua orang Di antara para pejabat istana Ada beberapa Yang merasa iri Dan tidak suka melihat Abu Nawas Terus mendapatkan pujian dari sang raja Salah satu pejabat yang sangat iri adalah Menteri yang bernama Fadil Seorang pria Yang selalu merasa bahwa Dia lebih pantas Mendapatkan penghargaan Dari raja Dia merasa direndahkan Karena setiap kali raja Memberikan tugas sulit kepada Abu Nawas Abu Nawas selalu bisa menyelesaikannya Dengan cara Yang tak terduga Fadil pun Mulai merencanakan sesuatu Untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas Jadi Suatu hari Menteri Fadil Datang ke raja Dengan sebuah rencana licik Baginda Kata Fadil Sungguh menakjubkan Melihat bagaimana Abu Nawas Bisa menemukan Bulan di siang hari Namun Bukankah Lebih menantang Jika Baginda Memintanya Untuk menemukan Bulan di malam hari Tetapi Dalam kondisi Dimana bulan Tak terlihat sama sekali Raja yang tertarik Dengan ide tersebut Langsung Memanggil Abu Nawas Ke istana Abu Nawas Kata raja Kali ini Aku ingin melihat Apakah kecerdikanmu Benar-benar Tanpa batas Aku menantangmu Untuk menemukan Bulan di malam hari Namun Dalam kondisi Dimana bulan Tidak tampak Di langit Karena tertutup Awan yang tebal Abu Nawas Yang mendengar Tantangan itu Tersenyum tipis Dia tahu bahwa Ini adalah Cara Menteri Fadil Untuk menjatuhkannya Di hadapan Sang Raja Tetapi Dia tetap Menerima Tantangan tersebut Baginda Kata Abu Nawas Dengan tenang Hamba akan mencoba Memenuhi perintah ini Dengan sebaik-baiknya Izinkan hamba Mempersiapkan sesuatu Jadi malam itu Ketika langit Benar-benar gelap Dan bulan Tak terlihat Sama sekali Karena tertutup awan Abu Nawas Kembali ke istana Dia membawa Sebuah lantera kecil Yang dinyalakan Dengan Sangat hati-hati Abu Nawas Kemudian Mendekati Raja Dan berkata Baginda Hamba telah Membawa bulan Yang Baginda minta Raja yang melihat Lantera itu Tertawa kecil Abu Nawas Apakah kamu Bercanda Itu hanya Sebuah lantera Bukanlah bulan Namun Dengan senyum Penuh arti Abu Nawas Menjawab Baginda Di malam yang Gelap Gurita ini Sinar lantera Ini Adalah cahaya Yang paling terang Seperti bulan Yang ada di langit Dan menerangi Kegelapan Meskipun Bulan tak tampak Di atas sana Cahayanya Tetap ada di bumi ini Sama seperti Lantera kecil ini Jadi Pada malam Seperti ini Lantera ini Bisa dianggap Sebagai Bulan Yang menerangi Jalanan kita Raja terdiam Lalu Tiba-tiba Raja tertawa Terbahak-bahak Abu Nawas Kamu benar-benar Pintar Sekali lagi Kamu berhasil Menjawab Tantangan Dengan cara Yang luar biasa Meskipun Bulan tidak terlihat Kamu telah Menemukan cara Untuk menghadirkannya Dengan analogi Yang begitu sederhana Dan sangatlah Cerdas Para pejabat Yang mendengar Penjelasan Abu Nawas pun Ikut tertawa Kecuali Menteri Fadil Yang semakin Kesal Karena rencananya Gagal kembali Raja Yang terkesan Dengan kecerdikan Abu Nawas Kembali Memberinya Suatu penghargaan Dia juga Mengingatkan Para pejabat Bahwa Kecerdasan Dan kreativitas Adalah kualitas Yang sangat Berharga Yang bisa Membawa kita Pada solusi Dari masalah-masalah Yang tersulit Sekalipun Setelah kejadian itu Nama Abu Nawas Semakin harum Di seluruh negeri Rakyat pun Semakin mencintai Dan mengagumi Sosok Abu Nawas Yang selalu Bisa membawa Kebahagiaan Dan pelajaran Berharga Melalui kisah-kisahnya Bahkan Raja Yang biasanya Penuh dengan tantangan Kini lebih sering Meminta nasihat Dari seorang Abu Nawas Bukan hanya Untuk hiburan Tetapi juga Untuk kebaikan Negeri Setelah Abu Nawas Berhasil Menyelesaikan Tantangan Dari Sang Raja Untuk Menemukan Bulan Di malam Yang gelap Bulita Dengan Menggunakan Lantera Sebagai Pengganti Bulan Raja Tidak Bisa Menyembunyikan Kekagumannya Ia Tersenyum Lebar Dan Berkata Kepada Abu Nawas Engkau Memang Luar Biasa Aku Telah Berulang Kali Menantang Dengan tugas-tugas Yang mungkin Nampak Sangatlah Mustahil Untuk Diselesaikan Namun Engkau Selalu Berhasil Menyelesaikannya Dengan Cara Yang Tak Terduga Dan Penuh Dengan Hikmah Para Pejabat Istana Yang Sebelumnya Meremehkan Abu Nawas Kini Tidak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Bahkan Menteri Fadil Yang Awalnya Berencana Menjatuhkan Abu Nawas Dengan Tantangan Ini Terpaksa Mengakui Kecerdikan Seorang Abu Nawas Meski Dalam Hatinya Masih Tersimpan Rasa Iri Raja Pun Kemudian Melanjutkan Aku Belajar Dari Dirimu Abu Nawas Bahwa Tidak Semua Masalah Harus Diselesaikan Dengan Cara Yang Biasa Seringkali Kita Perlu Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dan Menemukan Solusi Di Tempat Yang Tak Terduga Engkau Telah Menunjukkan Kepada Kami Bahwa Akal Yang Cerdas Dan Hati Yang Tenang Bisa Menemukan Jalan Keluar Dari Situasi Yang Panang Sulit Sekalipun Abu Nawas Bersenyum Penuh Kerendahan Hati Dan Berkata Kepada Baginda Hamba Hanya Berusaha Menggunakan Karunia Akal Yang Allah Telah Berikan Kepada Hamba Setiap Tantangan Adalah Kesempatan Untuk Belajar Dan Menemukan Hikmah Baru Di Dalamnya Hamba Bersyukur Bisa Menjadi Bagian Dari Istana Yang Selalu Mendorong Hamba Untuk Berfikir Kreatif Dan Berani Menghadapi Hal-hal Yang Tampaknya Sangat Mustahil Dikerjakan Oleh Seorang Manusia Raja Merasa Terkesan Dengan Sikap Rendah Hati Seorang Abu Nawas Sebagai Tanda Penghargaan Raja Memberikan Sebuah Hadiah Yang Lebih Besar Dari Biasanya Dan Kali Ini Hadiah Itu Berupa Sebuah Rumah Kecil Yang Nyaman Didekat Istana Agar Abu Nawas Bisa Lebih Dekat Dengan Sang Raja Dan Terus Memberikan Nasihat Bijaknya Dengan Hati Yang Penuh Rasa Syukur Abu Nawas Menerima Hadiah Itu Namun Ia Tetap Hidup Sederhana Tidak Pernah Memerkan Kekayaan Yang Ia Miliki Ia Terus Menjalani Kehidupannya Dengan Penuh Hikmah Dan Kecerdikan Membantu Siapapun Yang Datang Kepadanya Dengan Masalah Atau Pertanyaan Kisah Tentang Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Menjadi Salah Satu Legenda Yang Paling Terkenal Di Negeri Itu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Melalui Cerita Ini Orang Orang Belajar Tentang Pentingnya Berpikir Kreatif Bersikap Tenang Dan Menghadapi Tantangan Dan Selalu Mencari Solusi Dengan Cara Yang Bijak Dan Juga Cerdas Abu Nawas Pun Hidup Bahagia Dan Terus Dikenang Sebagai Sosok Yang Tidak Hanya Pintar Dan Cerdik Tetapi Juga Rendah Hati Dan Penuh Hikmah Dan Setiap Kali Orang Orang Menghadapi Masalah Yang Sulit Mereka Akan Mengingat Abu Nawas Dan Berkata Jika Abu Nawas Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Maka Kita Pun Bisa Menemukan Solusi Dari Masalah Kita Tamat Cerita Lucu Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Pada Suatu Hari Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengujinya Kembali Kali Ini Raja Memikirkan Sebuah Tantangan Yang Menurutnya Mustahil Untuk Diselesaikan Seorang Abu Nawas Dengan Senyum Yang Ricit Di Wajahnya Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Wahai Abu Nawas Kata Raja Sambil Duduk Di Singgah Sananya Aku Ingin Melihat Seberapa Pintar Dirimu Sebenarnya Kali Ini Aku Memberimu Tugas Yang Sangat Sulit Aku Ingin Kamu Menghitung Berapa Jumlah Bulan Di Langit Tapi Kamu Harus Melakukannya Di Siang Hari Para Pejabat Yang Mendengar Perintah Itu Tersenyum Penuh Arti Merasa Merasa Yakin Bahwa Kali Ini Abu Nawas Pastilah Gagal Bagaimana Mungkin Bisa Menghitung Bulan Di Siang Hari Karena Bulan Tidak Terlihat Namun Abu Nawas Dengan Sikap Tenang Dan Santanya Tersenyum Kecil Dan Berkata Baginda Hamba Akan Segera Melaksanakan Tugas Ini Mohon Beri Hamba Waktu Sebentar Raja Yang Penasaran Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Segera Beranjak Keluar Dari Istana Tak Lama Kemudian Abu Nawas Kembali Dengan Membawa Sebuah Cermin Besar Yang Dipegang Dengan Sangat Hati Hati Para Pejabat Istana Mulai Saling Pandang Bingung Dengan Apa Yang Direncanakan Seorang Abu Nawas Sesampainya Di depan Raja Abu Nawas Berkata Baginda Izinkan Hamba Untuk Menggunakan Cermin Ini Sebagai Alat Bantu Untuk Menghitung Bulan Di Siang Hari Raja Semakin Penasaran Bagaimana Caranya Abu Nawas Jelaskan Padaku Abu Nawas Selalu Mengangkat Cermin Tersebut Ke Arah Matahari Dan Memantulkannya Ke Arah Sebuah Danau Yang Terletak Di Dekat Istana Sinar Matahari Yang Terpantul Di Permukaan Air Menciptakan Bayangan Bula Terang Yang Menyerupai Bulan Sambil Tersenyum Lebar Abu Nawas Berkata Lihatlah Baginda Di Permukaan Danau Itu Kita Bisa Melihat Bulan Di Siang Hari Dan Menurut Penglihatan Hamba Bulan Ini Hanya Ada Satu Raja Terdiam Sejenak Terpesona Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dia Kemudian Tertawa Terbahak Bahak Abu Nawas Kamu Memang Tak Pernah Kehabisan Akal Kamu Berhasil Memenuhi Perintahku Dengan Cara Yang Sangat Cerdik Meskipun Tampaknya Mustahil Kamu Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Aku Benar Benar Kagum Padamu Para Pejabat Yang Sebelumnya Yakin Bahwa Abu Nawas Akan Gagal Kini Hanya Bisa Menganggu Dan Ikut Tertawa Seolah Sedang Mengakui Kecerdikan Abu Nawas Yang Sangat Luar Biasa Raja Yang Merasa Sangat Senang Dan Jawaban Kreatif Abu Nawas Memberinya Hadiah Yang Besar Sebagai Bentuk Penghargaan Dan Abu Nawas Seperti Biasa Menerima Hadiah Itu Dengan Penuh Rasa Syukur Sambil Tetap Merendahkan Hati Dan Sejak Saat Itu Cerita Tentang Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Menyebar Ke Seluruh Negeri Menjelah Tertawaan Dan Pelajaran Bagi Banyak Orang Setelah Berhasil Memukau Sang Raja Dan Para Pejabat Istana Dengan Triknya Dalam Menghitung Bulan Di Siang Hari Abu Nawas Kembali Menjadi Buah Bibir Seluruh Seluruh Negeri Namun Kecerdikan Abu Nawas Tak Selalu Menyenangkan Bagi Semua Orang Di Antara Para Pejabat Istana Ada Beberapa Yang Merasa Iri Dan Tidak Suka Melihat Abu Nawas Terus Mendapatkan Pujian Dari Sang Raja Salah Satu Pejabat Yang Sangat Iri Adalah Menteri Yang Bernama Fadil Seorang Pria Yang Selalu Merasa Bahwa Dia Lebih Pantas Mendapatkan Penghargaan Dari Raja Dia Merasa Direndahkan Karena Setiap Kali Raja Memberikan Tugas Sulit Kepada Abu Nawas Selalu Bisa Menyelesaikannya Dengan Cara Yang Tak Terduga Fadil Pun Mulai Merencanakan Sesuatu Untuk Menjatuhkan Seorang Abu Nawas Jadi Suatu Hari Menteri Fadil Datang Keraja Dengan Sebuah Rencana Licik Baginda Kata Fadil Sungguh Menakjubkan Melihat Bagaimana Abu Nawas Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Namun Bukankah Lebih Menantang Jika Baginda Memintanya Untuk Menemukan Bulan Di Malam Hari Tetapi Dalam Kondisi Dimana Bulan Tak Terlihat Sama Sekali Raja Yang Tertarik Dengan Ide Tersebut Langsung Memanggil Abu Nawas Ke Istana Abu Nawas Kata Raja Kali Ini Aku Ingin Melihat Apakah Kecerdikanmu Benar Benar Tanpa Batas Aku Menantangmu Untuk Menemukan Bulan Di Malam Hari Namun Namun Dalam Kondisi Dimana Bulan Tidak Tampak Di Langit Karena Tertutup Awan Yang Tebal Abu Nawas Yang mendengar Tantangan itu Tersenyum Tipis Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Cara Menteri Fadil Untuk Menjatuhkannya Di Hadapan Sang Raja Tetapi Dia Tetap Menerima Tantangan Tersebut Baginda Kata Abu Nawas Dengan Tenang Hamba Akan Mencoba Memenuhi Perintah Ini Dengan Sebaik Baiknya Izinkan Hamba Mempersiapkan Sesuatu Jadi Malam Itu Ketika Langit Benar-benar Gelap Dan Bulan Tak Terlihat Sama Sekali Karena Tertutup Awan Abu Nawas Kembali Ke Istana Dia Membawa Sebuah Lantera Kecil Yang Dinyalakan Dengan Sangat Hati-hati Abu Nawas Kemudian Mendekati Raja Dan Berkata Baginda Hamba Telah Membawa Bulan Yang Baginda Minta Raja Yang Melihat Lentera Itu Tertawa Kecil Abu Nawas Apakah Kamu Bercanda Itu Hanya Sebuah Lentera Bukanlah Bulan Namun Dengan Senyum Penuh Arti Abu Nawas Menjawab Baginda Di Malam Yang Gelap Gurita Ini Sinar Lentera Ini Adalah Cahaya Yang Paling Terang Seperti Bulan Yang Ada Di Langit Dan Menerangi Kegelapan Meskipun Bulan Tak Tampak Di Atas Sana Cahayanya Tetap Ada Di Bumi Ini Sama Seperti Lentera Kecil Ini Jadi Pada Malam Seperti Ini Lentera Ini Bisa Dianggap Sebagai Bulan Yang Menerangi Jalanan Kita Raja Terdiam Lalu Tiba-tiba Raja Tertawa Terbahak-bahak Abu Nawas Kamu Benar-benar Pintar Sekali Lagi Kamu Tidak Tidak Terlihat Kamu Telah Menemukan Cara Untuk Menghadirkannya Dengan Analogi Yang Begitu Sederhana Dan Sangatlah Cerdas Para Pejabat Yang Mendengar Penjelasan Abu Nawas Pun Ikut Tertawa Kecuali Menteri Fadil Yang Semakin Kesal Karena Rencananya Gagal Kembali Raja Yang Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kembali Memberinya Suatu Penghargaan Dia Juga Mengingatkan Para Pejabat Bahwa Kecerdasan Dan Kreativitas Adalah Kualitas Yang Sangat Berharga Yang Bisa Membawa Kita Pada Solusi Dari Masalah-masalah Yang Tersulit Sekalipun Setelah Kejadian Itu Nama Abu Nawas Semakin Harum Di Seluruh Negeri Rakyat Pun Semakin Mencintai Dan Mengagumi Sosok Abu Nawas Yang Selalu Bisa Membawa Kebahagiaan Dan Pelajaran Berharga Melalui Kisah-kisahnya Bahkan Raja Yang Biasanya Penuh Dengan Tantangan Kini Lebih Sering Meminta Nasihat Dari Seorang Abu Nawas Bukan Hanya Untuk Hiburan Tetapi Juga Untuk Kebaikan Negeri Setelah Abu Nawas Berhasil Menyelesaikan Tantangan Dari Sang Raja Untuk Menemukan Bulan Di Malam Yang Gelap Bulita Dengan Menggunakan Lantera Sebagai Pengganti Bulan Raja Tidak Bisa Menyembunyikan Kekagumannya Ia Tersenyum Lebar Dan Berkata Kepada Abu Nawas Engkau Memang Luar Biasa Aku Telah Berulang Kali Menantang Dengan Tugas Tugas Yang Mungkin Nampak Sangatlah Mustahil Untuk Diselesaikan Namun Engkau Selalu Berhasil Menyelesaikannya Dengan Cara Yang Tak Terduga Dan Penuh Dengan Hikmah Para Pejabat Istana Yang Sebelumnya Meremehkan Abu Nawas Kini Tidak Bisa Berkata Apa-apa Lagi Bahkan Menteri Fadil Yang Awalnya Berencana Menjatuhkan Abu Nawas Dengan Tantangan Ini Terpaksa Mengakui Kecerdikan Seorang Abu Nawas Meski Dalam Hatinya Masih Tersimpan Rasa Iri Raja Pun Kemudian Melanjutkan Aku Belajar Dari Dirimu Abu Nawas Bahwa Tidak Semua Masalah Harus Diselesaikan Dengan Cara Yang Biasa Seringkali Kita Perlu Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dan Menemukan Solusi Di Tempat Yang Tak Terduga Engkau Telah Menunjukkan Kepada Kami Bahwa Akal Yang Cerdas Dan Hati Yang Tenang Bisa Menemukan Jalan Keluar Dari Situasi Yang Panang Sulit Sekalipun Abu Nawas Bersenyum Penuh Kerendahan Hati Dan Berkata Kepada Baginda Hamba Hanya Berusaha Menggunakan Karunia Akal Yang Allah Telah Berikan Kepada Hamba Setiap Tantangan Adalah Kesempatan Untuk Belajar Dan Menemukan Hikmah Baru Di Dalamnya Hamba Bersyukur Bisa Menjadi Bagian Dari Istana Yang Selalu Mendorong Hamba Untuk Berfikir Kreatif Dan Berani Menghadapi Hal-hal Yang Tampaknya Sangatlah Mustahil Dikerjakan Oleh Seorang Manusia Raja Merasa Terkesan Dengan Sikap Rendah Hati Seorang Abu Nawas Sebagai Tanda Penghargaan Raja Memberikan Sebuah Hadiah Yang Lebih Besar Dari Biasanya Dan Kali Ini Hadiah Itu Berupa Sebuah Rumah Kecil Yang Nyaman Di Dekat Istana Agar Abu Nawas Bisa Lebih Dekat Dengan Sang Raja Dan Terus Memberikan Nasihat Bijaknya Dengan Hati Yang Penuh Rasa Syukur Abu Nawas Menerima Hadiah Itu Namun Ia Tetap Hidup Sederhana Tidak Pernah Memerikan Kekayaan Yang Ia Miliki Ia Terus Menjalani Kehidupannya Dengan Penuh Hikmah Dan Kecerdikan Membantu Siapapun Yang Datang Kepadanya Dengan Masalah Atau Pertanyaan Kisah Tentang Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Menjadi Salah Satu Legenda Yang Paling Terkenal Di Negeri Itu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Melalui Cerita Ini Orang Orang Belajar Tentang Pentingnya Berfikir Kreatif Bersikap Tenang Dan Menghadapi Tantangan Dan Selalu Mencari Solusi Dengan Cara Yang Bijak Dan Juga Cerdas Abu Nawas Pun Hidup Bahagia Dan Terus Dikenang Sebagai Sosok Yang Tidak Hanya Pintar Dan Cerdik Tetapi Juga Rendah Hati Dan Penuh Hikmah Dan Setiap Kali Orang Orang Menghadapi Masalah Yang Sulit Mereka Akan Mengingat Abu Nawas Dan Berkata Jika Abu Nawas Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Maka Kita Pun Bisa Menemukan Solusi Dari Masalah Kita Tamat Cerita Lucu Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Pada Suatu Hari Raja Yang Selalu Terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Memutuskan Untuk Mengujinya Kembali Kali Ini Raja Memikirkan Sebuah Tantangan Yang Menurutnya Mustahil Untuk Diselesaikan Seorang Abu Nawas Dengan Senyum Yang Ricit Di Wajahnya Raja Memanggil Abu Nawas Ke Istana Wahai Abu Nawas Kata Raja Sambil Duduk Di Singgasananya Aku Ingin Melihat Seberapa Pintar Dirimu Sebenarnya Kali Ini Aku Memberimu Tugas Yang Sangat Sulit Aku Aku Ingin Kamu Menghitung Berapa Jumlah Bulan Di Langit Tapi Kamu Harus Melakukannya Di Siang Hari Para Pejabat Yang Mendengar Perintah Itu Tersenyum Penuh Arti Merasa Yakin Bahwa Kali Ini Abu Nawas Pastilah Gagal Bagaimana Mungkin Bisa Menghitung Bulan Di Siang Hari Karena Bulan Tidak Terlihat Namun Abu Nawas Dengan Sikap Tenang Dan Santainya Tersenyum Kecil Dan Berkata Baginda Hamba Akan Segera Melaksanakan Tugas Ini Mohon Beri Hamba Waktu Sebentar Raja Yang Penasaran Menganggut Setuju Dan Abu Nawas Segera Beranjak Keluar Dari Istana Tak Lama Kemudian Abu Nawas Kembali Dengan Membawa Sebuah Cermin Besar Yang Dipegang Dengan Sangat Hati Hati Para Pejabat Istana Mulai Saling Pandang Bingung Dengan Apa Yang Direncanakan Seorang Abu Nawas Sesampainya Di depan Raja Abu Nawas Berkata Baginda Izinkan Hamba Untuk Menggunakan Cermin Ini Sebagai Alat Bantu Untuk Menghitung Bulan Di Siang Hari Raja Semakin Penasaran Bagaimana Caranya Abu Nawas Jelaskanlah Padaku Abu Nawas Selalu Mengangkat Cermin Tersebut Ke Arah Matahari Dan Memantulkannya Ke Arah Sebuah Danau Yang Terletak Di Dekat Istana Sinar Matahari Yang Terpantul Di Permukaan Air Menciptakan Bayangan Bula Terang Yang Menyerupai Bulan Sambil Tersenyum Lebar Abu Nawas Berkata Lihatlah Baginda Di Permukaan Danau Itu Kita Bisa Melihat Bulan Di Siang Hari Dan Menurut Penglihatan Hamba Bulan Ini Hanya Ada Satu Raja Terdiam Sejenak Terpesona Dengan Kecerdikan Abu Nawas Dia Kemudian Tertawa Terbahak Bahak Abu Nawas Kamu Memang Tak Pernah Kehabisan Akal Kamu Berhasil Memenuhi Perintahku Dengan Cara Yang Sangat Cerdik Meskipun Tampaknya Mustahil Kamu Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Aku Benar Benar Kagum Padamu Para Pejabat Yang Sebelumnya Yakin Bahwa Abu Nawas Akan Gagal Kini Hanya Bisa Menganggu Dan Ikut Tertawa Seolah Sedang Mengakui Kecerdikan Abu Nawas Yang Sangat Luar Biasa Raja Yang Merasa Sangat Senang Dan Jawaban Kreatif Abu Nawas Memberinya Hadiah Yang Besar Sebagai Bentuk Penghargaan Dan Abu Nawas Seperti Biasa Menerima Hadiah Itu Dengan Penuh Rasa Syukur Sambil Tetap Merendahkan Hati Dan Sejak Saat Itu Cerita Tentang Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Menyebar Ke Seluruh Negeri Menjelah Tertawaan Dan Pelajaran Bagi Banyak Orang Setelah Berhasil Memukau Sang Raja Dan Para Pejabat Istana Dengan Triknya Dalam Menghitung Bulan Di Siang Hari Abu Nawas Kembali Menjadi Buah Bibir Di Seluruh Negeri Namun Kecerdikan Abu Nawas Tak Selalu Menyenangkan Bagi Semua Orang Di Antara Para Pejabat Istana Ada Beberapa Yang Merasa Iri Dan Tidak Suka Melihat Abu Nawas Terus Mendapatkan Pujian Dari Sang Raja Salah 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 Satu Pejabat Yang Sangat Iri Adalah Menteri Yang Bernama Fadil Seorang Pria Yang Selalu Merasa Bahwa Dia Lebih Pantas Mendapatkan Penghargaan Dari Raja Dia Merasa Direndahkan Karena Setiap Kali Raja Memberikan Tugas Sulit Kepada Abu Nawas Abu Nawas Selalu Bisa Menyelesaikannya Dengan Cara Yang Tak Terduga Fadil Pun Mulai Merencanakan Sesuatu Untuk Menjatuhkan Seorang Abu Nawas Jadi Suatu Hari Menteri Fadil Datang Keraja Dengan Sebuah Rencana Lijik Baginda Kata Fadil Sungguh Menakjubkan Melihat Bagaimana Abu Nawas Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Namun Bukankah Lebih Menantang Jika Baginda Memintanya Untuk Menemukan Bulan Di Malam Hari Tetapi Dalam Kondisi Dimana Bulan Tak Terlihat Sama Sekali Raja Yang Tertarik Dengan Ide Tersebut Langsung Memanggil Abu Nawas Ke Istana Abu Nawas Kata Raja Kali Ini Aku Ingin Melihat Apakah Kecerdikanmu Benar Benar Tanpa Batas Aku Menantangmu Untuk Menemukan Bulan Di Malam Hari Namun Dalam Kondisi Dimana Bulan Tidak Tampak Di Langit Karena Tertutup Awan Yang Tebal Abun 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 Tantangan Tersenyum Tipis Dia Tahu Bahwa Ini Adalah Cara Menteri Fadil Untuk Menjatuhkannya Di Hadapan Sang Raja Tetapi Dia Tetap Menerima Tantangan Tersebut Baginda Kata Abun Nawas Dengan Tenang Hamba Akan Mencoba Memenuhi Perintah Ini Dengan Sebaik Baiknya Izinkan Hamba Mempersiapkan Sesuatu Jadi Malam Itu Ketika Langit Benar-benar Gelap Dan Bulan Tak Terlihat Sama Sekali Karena Tertutup Awan Abun Nawas Kembali Ke Istana Dia Membawa Sebuah Lentera Kecil Yang Dinyalakan Dengan Sangat Hati-hati Abun Nawas Kemudian Mendekati Raja Dan Berkata Baginda Hamba Telah Membawa Bulan Yang Baginda Minta Raja Yang Melihat Lentera Itu Tertawa Kecil Abun Nawas Apakah Kamu Bercanda Itu Hanya Sebuah Lentera Bukan Lah Bulan Namun Dengan Senyum Penuh Arti Abun Nawas Menjawab Baginda Di Malam Yang Gelap Gurita Ini Sinar Lentera Ini Adalah Cahaya Yang Paling Terang Seperti Bulan Yang Ada Di Langit Dan Menerangi Kegelapan Meskipun Bulan Tak Tampak Di Atas Sana Cahayanya Tetap Ada Di Bumi Ini Sama 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 Lentera Kecil Ini Jadi Pada Malam Seperti Ini Lentera Ini Bisa Dianggap Sebagai Bulan Yang Menerangi Jalanan Kita Raja Terdiam Lalu tiba-tiba raja tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu benar-benar pintar Sekali lagi kamu berhasil menjawab tantangan dengan cara yang luar biasa Meskipun bulan tidak terlihat kamu telah menemukan cara untuk menghadirkannya Dengan analogi yang begitu sederhana dan sangatlah cerdas Para pejabat yang mendengar penjelasan Abu Nawas pun ikut tertawa Kecuali Menteri Fadil yang semakin kesal karena rencananya gagal kembali Raja yang terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas kembali memberinya suatu penghargaan Dia juga mengingatkan para pejabat bahwa kecerdasan dan kreativitas adalah kualitas yang sangat berharga Yang bisa membawa kita pada solusi dari masalah-masalah yang tersulit sekalipun Setelah kejadian itu nama Abu Nawas semakin harum di seluruh negeri Rakyat pun semakin mencintai dan mengagumi sosok Abu Nawas Yang selalu bisa membawa kebahagiaan dan pelajaran berharga melalui kisah-kisahnya Bahkan raja yang biasanya penuh dengan tantangan Kini lebih sering meminta nasihat dari seorang Abu Nawas Bukan hanya untuk hiburan tetapi juga untuk kebaikan negeri Setelah Abu Nawas berhasil menyelesaikan tantangan dari sang raja Untuk menemukan bulan di malam yang gelap bulita Dengan menggunakan lantera sebagai pengganti bulan Raja tidak bisa menyembunyikan kekagumannya Ia tersenyum lebar dan berkata kepada Abu Nawas Engkau memang luar biasa Aku telah berulang kali menantangmu Dengan tugas-tugas yang mungkin nampak sangatlah mustahil untuk diselesaikan Namun engkau selalu berhasil menyelesaikannya Dengan cara yang tak terduga dan penuh dengan hikmah Para pejabat istana yang sebelumnya meremehkan Abu Nawas Kini tidak bisa berkata apa-apa lagi Bahkan Menteri Fadil yang awalnya berencana menjatuhkan Abu Nawas Dengan tantangan ini terpaksa mengakui kecerdikan seorang Abu Nawas Meski dalam hatinya masih tersimpan rasa iri Raja pun kemudian melanjutkan Aku belajar dari dirimu Abu Nawas Bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan cara yang biasa Seringkali kita perlu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda Dan menemukan solusi di tempat yang tak terduga Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa akal yang cerdas dan hati yang tenang Bisa menemukan jalan keluar dari situasi yang paling sulit sekalipun Abu Nawas tersenyum penuh kerendahan hati Dan berkata kepada baginda Hamba hanya berusaha menggunakan karunia akal yang Allah telah berikan kepada hamba Setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar Dan menemukan hikmah baru di dalamnya Hamba bersyukur bisa menjadi bagian dari istana Yang selalu mendorong hamba untuk berpikir kreatif Dan berani menghadapi hal-hal yang tampaknya sangatlah mustahil dikerjakan oleh seorang manusia Raja merasa terkesan Dengan sikap rendah hati seorang Abu Nawas Sebagai tanda penghargaan Raja memberikan sebuah hadiah yang lebih besar dari biasanya Dan kali ini Hadiah itu berupa sebuah rumah kecil Yang nyaman di dekat istana Agar Abu Nawas bisa lebih dekat dengan sang Raja Dan terus memberikan nasihat bijaknya Dengan hati yang penuh rasa syukur Abu Nawas menerima hadiah itu Namun ia tetap hidup sederhana Tidak pernah memamerikan kekayaan yang ia miliki Ia terus menjalani kehidupannya Dengan penuh hikmah Dan kecerdikan Membantu siapapun yang datang kepadanya Dengan masalah atau pertanyaan Kisah tentang trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Menjadi salah satu legenda Yang paling terkenal di negeri itu Diceritakan dari generasi ke generasi Melalui cerita ini Orang-orang belajar tentang pentingnya berpikir kreatif Bersikap tenang dan menghadapi tantangan Dan selalu mencari solusi Dengan cara yang bijak dan juga cerdas Abu Nawas pun hidup bahagia Dan terus dikenang sebagai sosok Yang tidak hanya pintar dan cerdik Tetapi juga rendah hati Dan penuh hikmah Dan setiap kali orang-orang menghadapi masalah yang sulit Mereka akan mengingat Abu Nawas Dan berkata Jika Abu Nawas bisa menemukan bulan di siang hari Maka kita pun bisa menemukan solusi dari masalah kita Tamat Cerita lucu Trik Abu Nawas menghitung bulan di siang hari Pada suatu hari Raja yang selalu terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas Memutuskan untuk mengujinya kembali Kali ini Raja memikirkan sebuah tantangan yang menurutnya mustahil Untuk diselesaikan seorang Abu Nawas Dengan senyum yang licik di wajahnya Raja memanggil Abu Nawas ke istana Wahai Abu Nawas Kata Raja sambil duduk di singgah sananya Aku ingin melihat seberapa pintar dirimu sebenarnya Kali ini aku memberimu tugas yang sangat sulit Aku ingin kamu menghitung berapa jumlah bulan di langit Tapi kamu harus melakukannya di siang hari Para pejabat yang mendengar perintah itu tersenyum penuh arti Merasa yakin bahwa kali ini Abu Nawas pastilah gagal Bagaimana mungkin bisa menghitung bulan di siang hari Karena bulan tidak terlihat Namun Abu Nawas dengan sikap tenang dan santainya tersenyum kecil Dan berkata Baginda hamba akan segera melaksanakan tugas ini Mohon beri hamba waktu sebentar Raja yang penasaran menganggut setuju Dan Abu Nawas segera beranjak keluar dari istana Tak lama kemudian Abu Nawas kembali dengan membawa sebuah cermin besar Yang dipegang dengan sangat hati-hati Para pejabat istana mulai saling pandang Bingung dengan apa yang direncanakan seorang Abu Nawas Sesampainya di depan Raja Abu Nawas berkata Baginda izinkan hamba untuk menggunakan cermin ini Sebagai alat bantu untuk menghitung bulan di siang hari Raja semakin penasaran Bagaimana caranya Abu Nawas Jelaskanlah padaku Abu Nawas selalu mengangkat cermin tersebut ke arah matahari Dan memantulkannya ke arah sebuah danau yang terletak di dekat istana Sinar matahari yang terpantul di permukaan air Menciptakan bayangan gula terang yang menyerupai bulan Sambil tersenyum lebar Abu Nawas berkata Lihatlah Baginda Di permukaan danau itu Kita bisa melihat bulan di siang hari Dan menurut penglihatan hamba Bulan ini hanya ada satu Raja terdiam sejenak Terpesona dengan kecerdikan Abu Nawas Dia kemudian tertawa terbahak-bahak Abu Nawas kamu memang tak pernah kehabisan akal Kamu berhasil memenuhi perintahku dengan cara yang sangat cerdik Meskipun tampaknya mustahil Kamu bisa menemukan bulan di siang hari Aku benar-benar kagum padamu Para pejabat yang sebelumnya yakin bahwa Abu Nawas akan gagal Kini hanya bisa menganggu dan ikut tertawa Seolah-olah sedang mengakui kecerdikan Abu Nawas yang sangat luar biasa Raja yang merasa sangat senang Dan jawaban kreatif Abu Nawas Memberinya hadiah yang besar Sebagai bentuk penghargaan Dan Abu Nawas Seperti biasa Menerima hadiah itu Dengan penuh rasa syukur Sambil tetap merendahkan hati Dan sejak saat itu Cerita tentang trik Abu Nawas Menghitung bulan di siang hari Menyebar ke seluruh negeri Menjelah tertawaan Dan pelajaran Bagi banyak orang Setelah berhasil memukau sang raja Dan para pejabat istana Dengan triknya Dalam menghitung bulan di siang hari Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh negeri Namun Kecerdikan Abu Nawas Tak selalu Menyenangkan bagi semua orang Di antara para pejabat istana Ada beberapa Yang merasa iri Dan tidak suka melihat Abu Nawas Terus mendapatkan pujian dari sang raja Salah satu pejabat yang sangat iri adalah Menteri yang bernama Fadil Seorang pria yang selalu merasa bahwa Dia lebih pantas mendapatkan penghargaan dari raja Dia merasa direndahkan Karena setiap kali raja memberikan tugas sulit kepada Abu Nawas Abu Nawas selalu bisa menyelesaikannya Dengan cara Yang tak terduga Fadil pun Mulai merencanakan sesuatu Untuk menjatuhkan seorang Abu Nawas Jadi Suatu hari Menteri Fadil datang ke raja Dengan sebuah rencana licik Baginda Kata Fadil Sungguh menakjubkan melihat bagaimana Abu Nawas bisa menemukan Bulan di siang hari Namun Bukankah Lebih menantang Jika Baginda memintanya Untuk menemukan bulan di malam hari Tetapi Dalam kondisi Dimana bulan tak terlihat sama sekali Raja yang tertarik dengan ide tersebut Langsung memanggil Abu Nawas ke istana Abu Nawas Kata raja Kali ini Aku ingin melihat Apakah kecerdikanmu Benar-benar Tanpa batas Aku menantangmu Untuk menemukan bulan di malam hari Namun Dalam kondisi Dimana bulan Tidak tampak di langit Karena tertutup Awan yang tebal Abu Nawas Yang mendengar tantangan itu Tersenyum tipis Dia tahu bahwa Ini adalah Cara Menteri Fadil Untuk menjatuhkannya Di hadapan sang raja Tetapi Dia tetap menerima tantangan tersebut Baginda Kata Abu Nawas Dengan tenang Hamba akan mencoba Memenuhi perintah ini Dengan sebaik-baiknya Izinkan Hamba Mempersiapkan sesuatu Jadi Malam itu Ketika langit Benar-benar gelap Dan bulan Tak terlihat Sama sekali Karena tertutup Awan Abu Nawas Kembali ke istana Dia membawa Sebuah Lentera kecil Yang dinyalakan Dengan Sangat hati-hati Abu Nawas Kemudian Mendekati raja Dan berkata Baginda Hamba telah Membawa bulan Yang Baginda minta Raja yang melihat Lentera itu Tertawa kecil Abu Nawas Apakah kamu Bercanda Itu hanya Sebuah Lentera Bukanlah Bulan Namun Dengan Senyum penuh arti Abu Nawas Menjawab Baginda Di malam yang Gelap Gurita ini Sinar Lentera Ini Ini adalah cahaya Yang paling terang Seperti bulan Yang ada di langit Dan menerangi Kegelapan Meskipun Bulan tak tampak Di atas sana Cahayanya Tetap ada di bumi ini Sama seperti Lentera kecil ini Jadi Pada malam Seperti ini Lentera ini Bisa dianggap Sebagai Bulan Yang menerangi Jalanan kita Raja terdiam Lalu Tiba-tiba Raja tertawa Terbahak-bahak Abu Nawas Kamu benar-benar Pintar Sekali lagi Kamu berhasil Menjawab Tantangan Dengan cara Yang luar biasa Meskipun Bulan tidak terlihat Kamu telah Menemukan cara Untuk menghadirkannya Dengan analogi Yang begitu Sederhana Dan Sangatlah Cerdas Para pejabat Yang mendengar Penjelasan Abu Nawas Pun Ikut tertawa Kecuali Menteri Fadil Yang semakin Kesal Karena Rencananya Gagal Kembali Raja Yang terkesan Dengan Kecerdikan Abu Nawas Kembali Memberinya Suatu Penghargaan Dia juga Mengingatkan Para pejabat Bahwa Kecerdasan Dan Kreativitas Adalah Kualitas Yang sangat Berharga Yang bisa Membawa kita Pada solusi Dari masalah-masalah Yang tersulit Sekalipun Setelah kejadian itu Nama Abu Nawas Semakin harum Di seluruh negeri Rakyat pun Semakin mencintai Dan mengagumi Sosok Abu Nawas Yang selalu Bisa Membawa Kebahagiaan Dan pelajaran Berharga Melalui Kisah-kisahnya Bahkan Raja Yang biasanya Penuh dengan Tantangan Kini lebih Sering meminta Nasihat Dari seorang Abu Nawas Bukan hanya Untuk hiburan Tetapi juga Untuk Kebaikan Negeri Setelah Abu Nawas Berhasil Menyelesaikan Tantangan Dari Sang Raja Untuk Menemukan Bulan di malam Yang gelap Bulita Dengan Menggunakan Lantera Sebagai Pengganti Bulan Raja Tidak Bisa Menyembunyikan Kekagumannya Ia Tersenyum Lebar Dan berkata Kepada Abu Nawas Engkau Memang Luar Biasa Aku Telah Berulang Kali Menantang Dengan Tugas Tugas Yang Mungkin Nampak Sangat Mustahil Untuk Diselesaikan Namun Engkau Selalu Berhasil Menyelesaikannya Dengan Cara Yang Tak Terduga Dan Penuh Dengan Hikmah Para Pejabat Istana Yang Sebelumnya Meremehkan Abu Nawas Kini Tidak Bisa Berkata Apa-Apa Lagi Bahkan Menteri Fadil Yang Awalnya Berencana Menjatuhkan Abu Nawas Dengan Tantangan Ini Terpaksa Mengakui Kecerdikan Seorang Abu Nawas Meski Dalam Hatinya Masih Tersimpan Rasa Iri Raja Pun Kemudian Melanjutkan Aku Belajar Dari Dirimu Abu Nawas Bahwa Tidak Semua Masalah Harus Diselesaikan Dengan Cara Yang Biasa Seringkali Kita Perlu Melihat Sesuatu Dari Sudut Pandang Yang Berbeda Dan Menemukan Solusi Di Tempat Yang Tak Terduga Engkau Telah Menunjukkan Kepada Kami Bahwa Akal Yang Cerdas Dan Hati Yang Tenang Bisa Menemukan Jalan Keluar Dari Situasi Yang Panang Sulit Sekalipun Abu Nawas Tersenyum Penuh Kerendahan Hati Dan Berkata Kepada Baginda Hamba Hanya Berusaha Menggunakan Karunia Akal Yang Allah Telah Berikan Kepada Hamba Setiap Tantangan Adalah Kesempatan Untuk Belajar Dan Menemukan Hikmah Baru Di Dalamnya Hamba Bersyukur Bisa Menjadi Bagian Dari Istana Yang Selalu Mendorong Hamba Untuk Berfikir Kreatif Dan Berani Menghadapi Hal-hal Yang Tampaknya Sangat Mustahil Dikerjakan Oleh Oleh Seorang Manusia Raja Raja Merasa Terkesan Dengan Sikap Rendah Hati Seorang Abu Nawas Sebagai Tanda Penghargaan Raja Memberikan Sebuah Hadiah Yang Lebih Besar Dari Biasanya Dan Kali Ini Hadiah Itu Berupa Sebuah Rumah Kecil Yang Nyaman Didekat Istana Agar Abu Nawas Bisa Lebih Dekat Dengan Sang Raja Dan Terus Memberikan Nasihat Bijaknya Dengan Hati Yang Penuh Rasa Syukur Abu Nawas Menerima Hadiah Itu Namun Ia Tetap Hidup Sederhana Tidak Pernah Memerikan Kekayaan Yang Ia Miliki Ia Terus Menjalani Kehidupannya Dengan Penuh Hikmah Dan Kecerdikan Membantu Siapapun Yang Datang Kepadanya Dengan Masalah Atau Pertanyaan Kisah Tentang Trik Abu Nawas Menghitung Bulan Di Siang Hari Menjadi Salah Satu Legenda Yang Paling Terkenal Di Negeri Itu Diceritakan Dari Generasi Ke Generasi Melalui Cerita Ini Orang Orang Belajar Tentang Pentingnya Berpikir Kreatif Bersikap Tenang Dan Menghadapi Tantangan Dan Selalu Mencari Solusi Dengan Cara Yang Bijak Dan Juga Cerdas Abu Nawas Pun Hidup Bahagia Dan Terus Dikenang Sebagai Sosok Yang Tidak Hanya Pintar Dan Cerdik Tetapi Juga Rendah Hati Dan Penuh Hikmah Dan Setiap Kali Orang 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 Menghadapi Masalah Yang Sulit Mereka Akan Mengingat Abu Nawas Dan Berkata Jika Abu Nawas Bisa Menemukan Bulan Di Siang Hari Maka Kita Pun Bisa Menemukan Solusi Dari Masalah Kita Tamat Dari Kisah Ini Kita Dapat Mengambil Beberapa Hikmah Penting Pertama Masalah Yang Tampak Sulit Dan Mustahil Seringkali Bisa Dipecahkan Dengan Berfikir Kreatif Dan Tidak Terjebak Pada Cara-cara Konvensional Kedua Jangan Pernah Meremehkan Kemampuan Akal Manusia Yang Dianugerahkan Allah Karena Dengan Akal Kita Dapat Menemukan Solusi Atas Berbagai Masalah Dalam Hidup Ini Yang Ketiga Cerita Ini Juga Mengingatkan Kita Bahwa Tidak Semua Hal Harus Dihadapi Dengan Kekuatan Fisik Kecerdasan Dan Kebijaksanaan Juga Memiliki Peran Penting Dalam Menghadapi Tantangan Allahu Alam Bisawaf Alhamdulillah Kita Telah Mendengarkan Sebuah Kisah Yang Tidak Hanya Menghibur Tetapi Juga Syarat Dengan Hikmah Semoga Cerita Tentang Kecerdikan Abu Nawas Ini Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Kita Semua Untuk Selalu Berfikir Kreatif Bijaksana Dan Tidak Mudah Menyerah Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan Semoga Allah Selalu Memberikan Kita Petunjuk Dan Kemudahan Dalam Setiap Langkah Akhirul Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa